Al-Qurah ini kalau teman-teman tahu berasal dari bahasa Arab Al-Qur'an Oh my God, ini khotopat Ini khotopat Ini wik, wikita Ini wikita Kamu masih menyukai aku? Aku juga Aku ingat ini Seperti Malang, kamu ingat Malang? Ya Plenty of trees Ya, tapi tidak berat seperti ini Tidak berat seperti ini, karena sekarang sudah menunggu dan menunggu, kamu tidak bisa melihat dunia Halo teman-teman, selamat pagi Ini saya sekarang sedang bareng Nacho, kami cuma berdua Kami mau pergi untuk ambil kunci, jadi ada, kalau teman-teman tahu kami sedang bikin usaha kecil-kecilan disini, bending, dan kuncinya, ada kunci mesinnya itu masih dipegang oleh pemiliknya yang lama Karena kita beli mesinnya adalah mesin second hand gitu teman-teman Dan ini kita mau ambil ke sana Ini jaraknya dari rumah sekitar 20 menit pakai kendaraan, jadi lumayan jauh Dan nanti setelah ini kami masih juga mau melanjutkan perjalanan ke tempat lain, tapi ini juga bisnis juga, tapi ini bukan bending Jadi kalau teman-teman tahu kami disini mengelola laundry, usaha kecil-kecilan kami disini dan juga ini sekarang lagi buka bending Sebenarnya ada hal-hal lain, ada bisnis lain yang juga kami lakukan teman-teman Cuman karena mungkin pola kerja kami itu tidak sama dengan kebanyakan orang Orang-orang kalau punya bisnis biasanya setiap hari ngurusin itu Atau misalnya kalau kerja, setiap hari berangkat kerja, sementara saya dan Aco pola bisnis kami tidak seperti itu Jadi kita bisa remote jarak jauh, kemudian kalau misalnya ada meeting juga kita seringnya meetingnya juga lewat online atau lewat Zoom dan sebagainya Jadi fisik kita tidak harus datang ke tempat tersebut, jadi lebih fleksibel Jadi kelihatannya kami selalu nganggur di rumah gitu, tapi sebenarnya ada banyak hal yang kami kerjakan juga Salah satunya usaha kami ini yang saya belum pernah bikin vlog sebelumnya tentang usaha saya ini Jadi ceritanya awal mulanya saya dan Aco bikin usaha ini itu dulu sekali saya pernah dimintain tolong sama salah satu perusahaan besar disini Untuk menyelesaikan permasalahan mereka, jadi mereka ada masalah yang butuh orang Indonesia gitu Dan karena kebetulan yang punya ini adalah temannya Aco dan temannya Aco tahu kalau saya orang Indonesia dan kebetulan minta dengan saya Alhamdulillahnya saya punya banyak teman di Indonesia dari berbagai background pendidikan gitu ya dari latar belakang yang berbeda-beda Dan alhamdulillah dengan banyaknya teman yang saya punya itu, itu memudahkan saya untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan disini gitu loh teman-teman Jadi mereka suka dengan kinerja saya waktu itu karena permasalahan itu 3 bulan lebih tidak bisa diselesaikan Dan akhirnya waktu saya pegang itu saya handle kurang dari 3 minggu bisa selesai dan mereka suka dengan kinerja saya dan mereka ingin merekrut saya untuk bekerja disana Tapi saya tolak karena saya tidak mau bekerja pada orang lain karena sudah dengan kesibukan sendiri takutnya gak ke handle dan saya gak mau Kalau kerja dengan orang kan kita digaji jadi waktu kita juga harus menyesuaikan dengan dia kita harus bekerja sesuai dengan apa yang mereka mau gitu kan Dan saya menawarkan kalau mau kita partneran aja, kalau partneran kan kita sama-sama memproduksi uang jadi dia tidak menggaji saya tapi kita sama-sama bekerja bagaimana caranya biar kita bisa menghasilkan uang gitu teman-teman Dan mereka setuju dan akhirnya mulai saat itu saya dan Ajo menjadi partner kerjanya mereka Ini kami melewati daerah industri, mungkin teman-teman tidak asing dengan produk yang di depan sini namanya Porselanosa ini di Indonesia juga ada banyak Ini pusatnya di pusat logistiknya di sebelah sana dan ini dia pabriknya, ini semuanya di sebelah sini Porselanosa semua Ini adalah salah satu yang besar di Spanyol teman-teman dan karena provinsi Castellón adalah provinsi penghasil keramik terbesar di Spanyol dan juga merupakan salah satu yang terbesar di Eropa Sudah sampai dan saya nunggu di mobil aja karena cuma ambil kunci disini ketemuan di restoran Hexagono ini teman-teman Setelah ini nanti kami langsung menuju ke lokasi industri dimana kami akan bertemu dengan partner kami Mau ada meeting sebentar disana teman-teman, ada sesuatu yang ingin kita bicarakan Kita sudah memasuki wilayah industri, jadi ini kanan dan kiri ini adalah perusahaan-perusahaan keramik yang ada di Castellón Jadi wilayah industri ini tidak berada di lingkungan tempat tinggal penduduk ya teman-teman Jadi kayak bener-bener dibikin tempat khusus untuk industri begini Saya bekerja di salah satu faktor ini Berapa tahun? Berapa tahun? 3 3 bulan? 3 bulan Kenapa begitu pas bapak? Karena saya hanya ingin untuk beberapa waktu Saya tidak ingin bekerja di industri ini Sekarang dia salah satu usaha kami malah berjibaku dengan industri seperti ini Oke teman-teman kami hampir sampai Nanti kita ketemu lagi setelah kami selesai meeting ya teman-teman Karena meeting saya tidak usah bikin videonya Karena sangat personal Sampai jumpa lagi nanti ya Sudah selesai ini kita sudah di mobil lagi Tadi sekitar maybe 30 menit di war then bapak? About no? The meeting was about 30 menit Ya Cuma sekitar setengah jam disana kita sudah tahu lah apa-apa yang selanjutnya yang mesti kita lakukan Dan sekarang kami mau ketemu sama orang lain lagi Rekan usaha juga di tempat yang lain Dan setelah itu nanti kita makan siang After that we will have lunch together Belum tahu di rumah apa di luar belum tahu Tapi sekarang kita menuju untuk bertemu dengan orang lain lagi dengan rekanan usaha yang lain Dan ini yang merahalisa banyak kali berbicara tentang Balthusso Karena mereka D滿an dari datil bapak Sudah selesai teman-teman Sekarang kita menuju ke restoran untuk makan siang Ada pabrik keramik namanya Tau Semuanya disini Hampir semuanya keramik disini 90% Distribusi keramik di Spanyol ini Berasal dari Provinsi Castellon Dan salah satu yang terbesar Di Eropa Wilayahnya Alcora Onda itu adalah area Untuk keramik dan Alcora ini Namanya Avila Real juga Alcora ini Kalau teman-teman tahu Berasal dari bahasa Arab Al-Quran 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 tapi karena Yang kayak jadi Bahasa Spanyol itu jadinya disebutnya Daerah Alcora Lain kali saya ceritakan Sejarahnya kenapa diberi nama Alcora daerah ini Mantaman After meeting we are going to have lunch After that Why would you Take Matilda So let's see what time we eat I like muscles Tempatnya ini jauh teman-teman Bukan di kota Dan juga bukan di area tempat kita meeting tadi Dari area tempat meeting tadi tuh Ke tempat ini sekitar 40 menit Karena tadi macet Sebenernya cuma 30 atau 20 menit gitu Nah restorannya Yang akan kita datangi adalah Kasabou Depan sini Jadi ini di desa teman-teman Tempatnya Sepertinya autentik tempatnya Tempat-tempat bir Kita masuk ke sini ya Ini tempatnya Ternyata dalamnya lumayan besar Gracias Sekarang kita makan dulu Lagi nunggu Saya tadi pesen daging sapi Sama Methiones Methiones tuh bahasa Indonesia nya terang banget Pertama Udah Karena lapar banget Laper-laper banget Kita makan dulu Setelah itu kita lagi-lain lagi Tempatnya bagus banget Klasik tempatnya Jadi bukan tempat model Klasik Dan ada 3 lantai Dan kita di lantai yang Ini adalah porsi yang tipikal di Indonesia Satu porsi Teman-teman Porsinya gede banget Oh panas Ini hot apa Ini satu porsi ini Segini Perwano Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Lui Ternyata enak banget Saya berat So good Buong Pernas Bersama Pernas Ternyata Pernas selamat menikmati terima kasih 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 Okay terima kasih